Bersambung... 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 Ini Senin Minggu 1 Januari 2023 bersama saya Andin Wijaya. Iya, dan saya Teguh Fajri, patut terus protokol kesehatan dan juga dukung program vaksinasi agar pandemi segera berakhir. Dan saudara, berikut kita ikuti dua berita utama, Klik Indonesia Pagi hari ini. Perayaan malam tahun baru 2023 di sejumlah negara berlangsung meriah dengan festa kembang api spektakuler. Paus Emeritus Benedictus, 16, meninggal dunia pada Sabtu 31 Desember 2022 di usia 95 tahun. Informasi pertama saudara Australia menjadi negara pertama yang merayakan malam pergantian tahun 2 baru 2023 dengan pertunjukan kembang api berwarna-warni. Selain Australia, Hong Kong dan Taiwan juga menggelar festa kembang api menyambut tahun baru 2023. Australia menjadi salah satu negara yang pertama menyambut tahun baru 2023. Negara Kangguro menyambut tahun baru 2023 dengan pertunjukan kembang api di jembatan Harbour Sydney. Pada malam pergantian tahun 2023, jembatan Iconic Harbour menampilkan pertunjukan kembang api berupa air terjun warna-warni. Pertunjukan itu melibatkan 7.000 efek lampu yang ditembakkan dari 184 lokasi di jembatan dan 2.000 kembang api yang diluncurkan dari City Opera House dan sejumlah titik di sekitar lokasi jembatan. Di Hong Kong, perayaan detik-detik pergantian tahun baru 2023 dipusatkan di Pelabuhan Victoria dengan pertunjukan multimedia dengan menggunakan cahaya lampu. Perayaan detik-detik pergantian tahun dimulai sejak pukul 23.45 waktu setempat selama kurang lebih 25 menit dan jam hitungan mundur ditampilkan di Hong Kong Convention Center 30 detik menjelang berakhirnya tahun 2022. Pertunjukan multimedia yang memadukan cahaya dan suara mewarnai langit Hong Kong untuk menandai dimulainya tahun baru 2023. Cahaya lampu dan laser yang menghiasi langit Hong Kong ditembakkan dari puncak gedung, gedung pencakar langit di negara tersebut. Perayaan malam pergantian tahun baru 2023 ini merupakan yang terbesar sejak tahun 2019. Sama seperti Australia, Taiwan menyambut tahun baru 2023 dengan pesta kembang api spektakuler dari simbol kota Taipei di gedung 101. Pesta perayaan detik-detik pergantian tahun baru 2023 dipusatkan di pusat kota Taipei dan menjadi perayaan terbesar dalam dua tahun terakhir setelah pandemi COVID-19. Pesta kembang api memadukan cahaya lampu dan laser yang ditembakkan dari empat sudut gedung pencakar langit yang berlangsung selama lima menit. Antusiasma masyarakat merayakan pergantian tahun 2023 terlihat di kawasan Sudirman Sentar Sentral Bisnis Distrik SCBD Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan melihat liputan reporter Selma Wulandari dan jurukamera Eko Yudi. Setelah dua tahun tidak merayakan pergantian tahun di luar ruangan karena pandemi COVID-19, kini masyarakat bisa leluasa merayakan pergantian tahun di luar ruangan. Seperti contohnya di kawasan Sudirman Sentral Bisnis Distrik ini bahwa Pemrof DKI di Jakarta menjelenggarakan festival musik dan panggung-panggung musik. Tidak hanya di kawasan SCBD saja, bahwa ada tujuh titik lagi panggung yang disediakan oleh Pemrof DKI. Di sini panggung bertemakan muda-muda 2023 menyelenggarakan atau menyanyikan lagu-lagu bertema atau berjandra retro pop. Berikut komentar-komentar dari sejumlah masyarakat yang antusias merayakan tahun barunya. Kenapa milih nonton atau merayakan tahun baru di sini? Karena dekat dengan kantor mama dan jaraknya juga dekat dengan rumah. Senang banget, senang banget aja kita bisa sama keluarga, senang bisa sama keluarga. Terima kasih. Iya. Tengah banyak sih ya, kita senang tau. Karena udah dua tahun kan, kita gak keluar rumah kan. Sekalinya ada acara, kita senang. Jadi yang penting kita patuhi peraturan aja dari pemerintah yang ada pakai masker, semuanya. Pokoknya gitu aja. Sudara Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk menatap tahun baru 2023 dengan tekad membawa Indonesia melangkah maju. Indonesia membuka utasnya dengan menyampaikan bahwa banyak hal datang silih berganti sepanjang tahun 2023 yang memberikan banyak pelajaran. Melalui unggahan di media sosial milik Presiden Joko Widodo mengatakan apa yang patut kita kenang dari tahun 2022 yang segera ditinggalkan banyak. Ada yang mengembirakan, tak sedikit pula pun yang kurang menyenangkan. Semua datang silih berganti, memberi pelajaran sekaligus menguatkan dan semakin mempersatukan. Presiden mengingatkan bahwa Indonesia berhasil melewati masa pandemi dan ancaman resesi lewat perekonomian yang tumbuh positif. Kenyataan Presiden Jokowi tentu merujuk kepada pencapaian pemulihan ekonomi yang memperlihatkan catatan positif, termasuk pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan 3 2022 yang tercatat sebesar 5,72 persen secara year on year. Saudara pergantian tahun identik dengan membuat resolusi atau harapan di tahun baru. Resolusi ini dapat membuat seseorang akan ingat tentang tujuan hidup dan usaha yang harus dilakukan untuk mencapainya. Sejumlah masyarakat berharap perekonomian mereka lebih stabil dan terhindar dari bencana alam. Dan saudara berikut kompilasi komentar dari masyarakat. Di harapan 2023 semoga ada perubahan pribadi atau rejeki, juga ada perubahan, terus juga sehat selalu intinya itu saja. Ya, untuk Indonesia semakin merdeka, tidak ada suatu kekurangan apapun. Semoga kedepannya Indonesia semakin maju, dijauhi, balap bencana. Semoga di tahun 2023 ini semoga makin maju lah Indonesia dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke, terima kasih. Kalau diri sendiri? Kalau buat diri sendiri aja individu? Individu saya, semoga saya bisa tercapai lah cita-cita saya yang saya inginkan. Ada banget sih Kak, kalau saya nanya harapannya 2023 itu lebih baik lagi. Misalnya semoga aja Covid-nya hilang lagi ya, jadi lebih meriah lagi sebelum ini gitu. Dari harapan saya ya, diri sendiri ya, apa ya, semoga Indonesia jauh dari bencana gitu ya. Kedepannya juga lebih baik lagi. Jadi harapan saya ya, semoga apa-apa itu, bisa membagain orang. Saudara ribuan masyarakat antusias mengikuti pesta perayaan malam tahun baru di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta dengan mengusung tajuk panggung malam muda-mudi dengan konsep acara kar free night. Beragap pertunjukan musik dan budaya ditampilkan. Ramai dan meriah, dua kata tersebut cukup menafsirkan suasana perayaan malam tahun baru di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Meskipun pada Sabtu sore langit Jakarta sempat diguyur hujan dan sejumlah ruas jalan di sepanjang MH Tamrin hingga Sudirman ditutup, namun tidak mengurangi antusiasme masyarakat untuk berbondong-bondong memadati kawasan Bundaran HI dan sekitarnya. Dari info yang saya dapatkan itu termasuk yang paling rame di sini mas, daripada di TMII gitu katanya. Cukup meriah dan kondusif ya, jadi saya lihat ini cukup tertata dan orang-orangnya ramai tapi tertib. Pasca dua tahun tidak menggelar pesta malam tahun baru akibat pandemi COVID-19, Pemrof DKI Jakarta kembali menggelar pesta malam tahun baru. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heri Budi Hartono mengatakan pesta perayaan tahun baru itu bertajuk Panggung Malam Muda Mudi dengan konsep acara kerfri night menampilkan beragam acara musik dan pertunjukan budaya. Pemrof DKI Jakarta melalui dinas perhubungan telah menyiapkan setidaknya 40 kantong parkir. Di sepanjang kawasan MH Tamrin hingga Sudirman, dengan total kapasitas 32.000 kendaraan roda 4 dan 25.000 kendaraan roda 2. Dan berdasarkan pantauan tim liputan TFRI, seluruh kantong parkir yang disediakan terisi penuh. Saudara Taman Mini Indonesia indah menjadi salah satu lokasi puncak perayaan tahun baru di DKI Jakarta. Perayaan pergantian tahun baru di Taman Mini dimeriakan oleh musisi tanah air dan ditutup dengan pesta kembang api. Ribuan masyarakat memadati Taman Mini Indonesia Indah, TMII Jakarta Timur, khususnya di Panggung Utama yang berlokasi di Danau Arcipelago. Taman Mini Indonesia Indah menyajikan pertunjukan budaya, musisi jalanan, hingga penampilan band tanah air di antaranya Moka, 420, dan The Bagindas untuk menghibur pengunjung jelang detik-detik pergantian tahun. Jelang pergantian malam tahun baru, Taman Mini Indonesia Indah juga menggelar doa bersama dari tujuh pembuka agama bersama penuhan anak yatim piatu. Puncak acara malam pergantian tahun baru di TMII ditutup dengan pesta kembang api yang berlangsung selama 15 menit. Malam pergantian tahun baru di Kabupaten Kaimana Papua Barat dirayakan sangat meriah oleh warga yang ditandai dengan pesta kembang api yang dipusatkan di Taman Jokowi Iryana. Masyarakat memadati Taman Jokowi Iryana di pusat kota Kaimana dalam merayakan malam pergantian tahun 2022-2023. Pemerintah daerah setempat memfasilitasi hiburan rakyat tersebut dengan berbagai acara. Hadir Bupati Kaimana, Fredi, Kapolres, dan anggota DPRD serta sejumlah tokoh hadat dan tokoh lintas agama. Semoga tahun baru memberikan kepastian, memberikan harapan baru, memberikan semangat baru khususnya untuk kita masyarakat Kaimana untuk kita gampang di tahun 2023. Dalam menyambut malam pergantian tahun, warga tidak hanya menyiapkan kembang api, namun juga berburu kulit ketupat. Sebagai bahan hidangan saat pesta. Kebutuhan akan kulit ketupat ini pun menyebabkan kulit ketupat yang dijual para pedagang di pasar Kroy, kota Kaimana, laku keras. Dalam mewarnai malam pergantian tahun 2023, Taman Safari Indonesia menyelenggarakan Pesta Forest into the Wild. Pesta Forest dimeriahkan dengan sejumlah performance dan diantaranya akrobatik tarsan show, fire dance dan ditutup dengan pesta kembang api. Dalam mewarnai malam pergantian tahun 2023, Taman Safari Indonesia menyelenggarakan acara spesial bertajuk Pesta Forest into the Wild dalam rangka memeriahkan malam pergantian tahun 2023. General Manager Taman Safari Indonesia, Emeraldo Parangkuan menyelenggarakan Pesta Forest dimeriahkan dengan sejumlah acara diantaranya live musik, akrobatik tarsan show, fire dance dan ditutup dengan pesta kembang api saat pergantian tahun 2023. Kita punya acara khusus untuk pengunjung yang datang dari siang, itu bisa lanjut ke malam. Nah, bisa nonton show kita spesial performance tarsan yang kita kemas sedemikian rupa sesuai dengan situasi environment-nya ya di Taman Safari ini. Salah satu pengunjung, Fikri merasa puas dengan acara yang diselenggarakan Taman Safari Indonesia dengan menampilkan beragam hiburan yang sangat berkesan dalam menyambut tahun baru 2023. Kita pilih Taman Safari ini, sekaligus ini kan juga ngajak cucu dan cicit juga ya, dari nenek kakek. Jadi, sekalian mereka juga belajar tentang binatang-binatang yang ada di sini dan sekaligus binatang-binatang harus dijaga dan dengar sereka. Dan juga satwa-satuanya di sini cukup menarik, gitu. Dan juga cukup menghibur, apalagi juga dari, apa ya, dari kru-kru-nya atau misalnya mas-masnya, mbak-mbaknya di sini yang melalui kita tuh cukup friendly juga, ramah sama kita. Jadi, saya dan keluarga cukup senang berkunjung ke sini, gitu. Sementara itu, Taman Safari Indonesia membatasi jumlah wisatawan sebanyak 70% dari total kapasitas yang disediakan. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kepadatan kendaraan dan jumlah pengunjung di kawasan Taman Safari Indonesia. Setelah dua tahun vakum akibat pandemi, perayaan pesta kembang api akhirnya kembali dipusatkan di Merlion Park, Singapura yang akan mempertunjukkan kembang api spektakuler. Ya, Saudara, puncak malam pergantian tahun baru ke-2023 kembali digelar di Merlion Park, Singapura ini setelah dua tahun vakum akibat pandemi COVID-19. Pada saat tidak dilaksanakannya atau tidak dipusatkan di Merlion Park ini, puncak peringatan tahun baru digelar di 10 objek yang ada di Singapura dengan pertunjukan yang tentu saja sama spektakulernya. Namun, di tahun ini, pemerintah Singapura memutuskan untuk kembali memusatkan malam perayaan tahun baru di Merlion Park, tempat di mana saya melaporkan saat ini. Dan diperkirakan ada 500 ribu pengunjung, baik itu wisatawan lokal dan mancanegara yang akan memadati tempat ini untuk menyaksikan seperti apa pemerintah Singapura menggelar malam perayaan tahun baru dengan pesta kembang api yang cukup spektakuler. Dan ada 700 personil kepolisian yang nanti akan diterjunkan untuk mengamankan malam perayaan tahun baru di Merlion Park ini. Dan untuk selengkapnya, berikut kami sampaikan petikan wawancara kami bersama dengan Bapak Suryo Pratomo, Duta Besar Indonesia untuk Singapura berikut ini. Nah, karena sudah dua tahun dan nyaris tahun ketiga ini tidak ada kegiatan, Komunitas Singapura sudah mempersiapkan sebuah event yang besar. kemarin di Natal sudah mulai, tapi tahun ini di Marina Basin itu akan ada pesta kembang api selama tujuh menit. Diperkirakan akan ada 500 ribu orang yang akan menyaksikan kembang api itu dan salah satunya atau salah banyaknya itu datang dari Indonesia. Ya, dan untuk menantikan puncak malam pergantian tahun baru di Merlion Park ini yang tinggal beberapa saat lagi. wisatawan yang sudah datang sejak sore tadi memanfaatkan momen untuk menikmati aneka lampu hias dan projektor lamp yang dipersiapkan oleh pemerintah Singapura menyambut atau memeriahkan malam pergantian tahun baru 2022 ke 2023. Demikian, Hendry Saputra dan tim Liputan Singapura melaporkan. Tidak hanya di Singapura saudara warga kota Hanoi, Vietnam juga menyambut malam pergantian tahun baru 2023 dengan sukacita. Dan berikut laporan Okis Satrial dari Hanoi, Vietnam. Okis Satrial Okis Satrial Jelang puncak perayaan tahun baru 2023 suasana meriah sudah sangat terasa di kota Hanoi, Vietnam. Seperti tempat saya berada saat ini di kawasan Dana Hoan Kim di Old Quarter pusat kota Hanoi di Vietnam. Dimana suasana meriah ini sudah sangat terasa. Seperti yang Anda lihat di belakang saya panggung untuk melakukan hitung bundur atau countdown tahun baru 2022 ke 2023 sudah dibangun dan tempat ini akan menjadi pusat perayaan tahun baru 2023. Nah nantinya kawasan ini akan ditutup untuk kendaraan dan diperkirakan ada puluhan ribu warga Vietnam warga Hanoi khususnya dan juga turis mancanegara yang bersama-sama disini akan merayakan tahun baru 2023. Kondisi ini tentu jauh berbeda dengan dua tahun sebelumnya di perayaan tahun baru 2021 dan juga perayaan tahun baru 2022 dimana adanya larangan untuk merayakan tahun baru di tempat publik yang dikeluarkan oleh pemerintah Hanoi Hienam dimana saat itu seluruh kegiatan tahun baru dilakukan secara virtual dan hari ini adalah tahun baru pertama perayaan yang digelar sejak pandemi Melanda dunia dan malam hari ini walaupun cuaca sangat dingin dan kondisi saat ini di musim hujan dengan suhu rata-rata 12 hingga 14 kerja Celsius tentunya tidak mengurangi antusias masyarakat Hanoi dan juga turis macam negara untuk sama-sama melakukan hitung mundur atau countdown tahun baru 2023 termasuk saya yang sudah tidak sabar ingin melihat kemeriahan tahun baru di kota Hanoi Vietnam Perjalanan ke Old Quarter di Hanoi adalah sebuah keharusan bagi setiap pengunjung yang pertama kali ke ibu kota Vietnam terletak hanya beberapa menit berjalan kaki dari Dana Hoan Kim Old Quarter adalah jalan yang rumit dengan banyak persimpangan dan sudah ada sejak ribuan tahun lalu kawasan ini memiliki sejarah panjang dalam perjalanan masyarakat Hanoi bahkan jauh sebelum zaman penjajahan Perancis oleh sebab itu kawasan ini selalu dijadikan pusat kegiatan di Bogotas Vietnam tak terkecuali perayaan pergantian tahun tahun lalu kawasan ini ditutup untuk umum untuk menghindari transmisi virus corona tapi tahun ini tidak lagi puluhan ribu orang diperkirakan akan memadati Old Quarter titupian Danau Hoan Kim untuk berpesta menyambut tahun baru dan harapan baru serangkaian pertunjukan kembang api dan drone akan digelar di sini kembang api akan diluncurkan di dua lokasi di tepi Danau Hoan Kim yakni di depan kantor pos Hanoi dan kantor pusat koran Na Noi Moi atau New Hanoi secara tradisional distrik Hoan Kim telah menjadi tempat pertunjukan kembang api terbesar di Danau Hoan Kim di Old Quarter pusat bersejarah ibu kota Vietnam selamat menyambut tahun baru 2023 menjelang pergantian tahun baru suasana di kota Bangkok, Thailand ramai dikunjungi oleh wisatawan mancanegara tidak terkecuali warga negara Indonesia yang menikmati wisata belanja murah karena Thailand juga dikenal sebagai salah satu surga wisata belanja di Asia Tenggara bagaimana suasana di sana berikut kita simak laporan reporter Marmi Tanugraheni dan juru kamera Wiku Prima Putra dari Bangkok, Thailand pemirsa kawasan Central World yang berlokasi di Bangkok, Thailand kerap dimanfaatkan oleh wisatawan asal Indonesia yang berkunjung ke Thailand ataupun warga negara Indonesia yang telah lama menetap di Thailand untuk menunggu pergantian tahun baru terlebih sejak Oktober kemarin Thailand sudah membuka gerbang untuk mendatangkan wisatawan mancanegara setelah pandemi Covid-19 meredah bagi sebagian warga negara Indonesia yang berkunjung ke Thailand untuk mengisi libur pergantian tahun tentu tidak lengkap rasanya jika tidak menikmati wisata belanja karena Thailand merupakan salah satu surganya wisata belanja di Asia Tenggara ada banyak pasar mal bahkan pasar dadakan di negeri Gajah Putih ini termasuk aneka jenis kuliner yang selalu diburu wisatawan saat datang ke sini banyak alasan mengapa destinasi belanja di Thailand menjadi daya tarik wisatawan salah satunya karena adanya imbauan pemerintah Thailand yang meminta pedagang mendukung program para wisata negaranya dengan menjual produk yang murah sehingga dengan para wisata yang maju dan surga belanja murah maka Thailand secara signifikan bisa meraih pendapatan yang meningkat saya menunggu momen tahun baru ini di Bangkok karena ya situasi Bangkok ya bagus apa maksudnya shoppingnya kulinernya makanannya oke lah buat Indonesia ya lidah Indonesia oke lah kalau sini bangkok itu enaknya itu makanannya terus tempat hiburannya terus jalan-jalannya murah meriah dan dibanding sekarang kan dalam negeri kita bagus ya tapi mahal Bangkok itu satu dekat dari Indonesia kulturnya mirip-mirip dengan Indonesia makanannya mirip dengan Indonesia budayanya juga sangat-sangat ramah seperti ini berbelanja di pasar atau supermarket konvensional mungkin sudah biasa namun bagaimana dengan membeli barang di pasar dengan kereta api yang melintas ini ada di pasar Maiklong yang berlokasi di provinsi Samut Songkram berjarak sekitar 80 km dari Bangkok Ibu Kota Thailand dengan jarak tempuh hampir 2 jam julukan bagi pasar Maiklong ini adalah pasar mempertaruhkan nyawa karena kiosk-kiosknya dilewati jalur kereta api Maiklong Banlaim para penjual di pasar akan membuka payung untuk melindungi diri dari sinar matahari namun setiap sinyal dari kereta yang datang berbunyi para pedagang akan segera menutup payung mungkin bagi sebagian kita ini terlihat merepotkan bagi penjualnya namun dalam mengais rezeki hal yang sedikit merepotkan ini akan tergantikan manakala transaksi penjualan pun laris manis oleh wisatawan yang datang di pasar Maiklong destinasi wisata di negeri gejah putih Thailand setidaknya menjadi catatan kami bahwa keseriusan pemerintah setempat untuk mengembangkan potensi wisatanya berjalan sinergi antara stakeholder terkait baik pemerintah maupun masyarakatnya setelah sepatutnya potensi wisata di Indonesia ini menjadi perhatian serius baik pemerintah unsur lembaga pimpinan terkait hingga masyarakat untuk menyamakan persepsi bergerakan wisata Indonesia yang justru lebih baik jika dikembangkan secara maksimal antara di Manila, Filipina salah satu tempat perayaan pergantian tahun yang meriah berlangsung di Bonavisio Global City atau BGC dan berikut laporan Frederico Sinatria dari BGC Manila Mabuhai bagaimana habis selamat malam Indonesia saat ini saya berada di kota Taguik Metro Manila, Filipina tempatnya berada di Bonavisio Global City atau BGC BGC ini dikenal sebagai tempat dipada favorit bagi pasyarakat baik Filipina ataupun pelancong yang menghabiskan waktu liburan karena sesaat lagi kita akan menyambut tahun baru 2023 memang kawasan ini dikenal sebagai bol terbuka dan penuh dengan atraksi selain tentunya akan ada atraksi ataupun juga pertunjukan jalanan lalu juga akan dihadirkan begitu atraksi pencahayaan yang begitu luar biasa dan nantinya akan ada pertunjukan musik dengan artis-artis kenamaan Filipina ada Bambu lalu juga ada Sarah Geronimo lalu Borchetti dan Ebed dan memang sejak sore tadi hingga pada kesempatan kali ini saudara anak-anak lalu juga dewasa dan juga usia lanjut disini suka cita berkumpul karena disini pun nanti kita akan menyaksikan atraksi kembang api yang sangat memukau memang Manila ini selalu tidak main-main dan tidak setengah-setengah untuk memanjakan masyarakat dan juga para pengunjungnya yang menghabiskan waktu dan menyambut tahun baru 2023 karena sudah dua tahun kemarin hampir tidak ada perayaan menyambut tahun baru dan tahun ini dimanfaatkan untuk menyambut tahun baru 2023 dengan meriah dan suka cita dari kota Taguik Metro Manila Bonifacio Global City Filipina kini kita kembali ke Indonesia Jakarta kita beralih ke sorotan lanjut saudara akibat fender bantalan kapal rusak dermaga 3 pelabuhan bakau Heni Lampung ditutup hingga 12 jam pihak ASDP terpaksa mengalihkan pelayaran bongkar muat penumpang ke dermaga 5 kerusakan fender bantalan kapal di dermaga 3 bakahuni akibat dihantam KMP Salvatov saat cuaca buruk kemarin ombak besar dan gelombang tinggi membuat kapal sulit dikendalikan dan bergerak liar kondisi ini membuat dermaga ini ditutup selama 12 jam pihak ASDP bakahuni selaku penyedia fasilitas pelabuhan langsung melakukan perbaikan agar seluruh armada laut dapat sandar dengan mudah pihak ASDP langsung melakukan perbaikan sebab jika digunakan kapal dapat merusak dinding kapal dan mengganggu olah gerak sandar selama perbaikan pelayaran bongkar muat penumpang dialihkan ke dermaga 5 diketahui barat pihak ASDP berjanji berjanji dalam waktu 3 jam perbaikan selesai dan dermaga 3 dapat dioperasikan kembali TVRI Lampung melaporkan geofisik Perkiraan BMKG Maritim Pontianak Risa Yurisma sebut gelombang tinggi diperkirakan terjadi sejak tanggal 30 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023. Untuk di pesisir Kalimantan Barat gelombang pada kategori sedang hingga tinggi. Potensi gelombang dengan kategori sangat tinggi akan terjadi di perairan Sambas bagian utara pada tanggal 1 Januari 2023. Potensi banjir ROP di wilayah Pontianak diperkirakan terjadi pada tanggal 6 hingga 10 Januari 2023. Pasang ROP maksimum akan terjadi di kota Pontianak pada tanggal 8 hingga 9 Januari dengan ketinggian 1,8 meter. Untuk gelombang tinggi di Laut Natuna Utara sendiri kemungkinan masih sampai awal tahun masih diprediksi akan terjadi gelombang dengan kategori tinggi hingga ekstrim pada tanggal 29 hingga 1 Januari terkisar antara 1,25 hingga 9 meter. Perlu di waspada adanya potensi gelombang dengan kategori ekstrim dengan ketinggian 6 sampai 9 meter pada tanggal 1 Januari 2023. BMKG menghimbau nelayan serta operator transportasi laut di daerah yang berpotensi gelombang tinggi waspada saat aktivitas di laut. Dan saudara jumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usaha jidat ikhlan berikut ini. Tetap bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Laga awal tahun IFL di Pekan ke-23 siap digelar. Blackburn vs Cardiff Minggu 1 Januari 2023 Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Norwich berhadapan dengan Watford Senin 2 Januari 2023 Pukul 21.30 waktu Indonesia Barat QPR vs Sheffield Selasa 3 Januari 2023 Pukul 2.35 waktu Indonesia Barat Hanya di Kanal Digital TV Resport Natal merupakan sangat berbahagia hati serta cinta kasih. Mewakili jajaran direksi LPP TVRI Saya mengucapkan selamat hari Natal 2022 dan tahun baru 2023. Semoga kedamaian, kebahagiaan, dan sejahtera Natal melengkupi kita semua. Mari sambut tahun 2023 dengan semangat baru dalam berkarya dan prestasi. Terima kasih. Pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Saya ingin menyampaikan selamat menyongso tahun baru 2023. Kita bersyukur perayaan Natal tahun ini dapat kita lakukan dengan khidmat. Dan saya berharap momen Natal tahun ini dapat mempererat tali persaudaraan dan persatuan kita. Menjadi pengingat kita semua untuk terus merayakan perbedaan dan merawat keberagaman sebagai salah satu aset penting bangsa Indonesia. Khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan dunia saat ini. Sekali lagi, selamat menyongso tahun baru 2023. Saya Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Saudara kabar duka yang mendalam bagi umat Kristiani. Paus Emeritus Benedictus XVI meninggal dunia di usianya yang ke-95 tahun. Paus Emeritus Benedictus XVI meninggal dunia pada Sabtu 31 Desember 2022. Paus Emeritus Benedictus XVI meninggal dunia di Vatikan Roma setelah kesehatannya dikabarkan terus menurun. Kabar kesehatan Paus Emeritus Benedictus XVI terus menurun diungkapkan oleh Paus Franciscus dalam pertemuan umum di Vatikan. Paus Franciscus menjelaskan bahwa Paus Benedictus sedang sakit keras meminta para hadirin untuk menangkap. Bahkan ia meminta agar semua memanjatkan doa khusus bagi Paus Emeritus Benedictus XVI yang selalu menopang gereja dalam ketenangannya. Semua memohon untuk menghibur dan mendukungnya dalam kesaksian bagi gereja hingga akhir hayatnya. Paus Emeritus Benedictus XVI rencananya akan dimakamkan pada 5 Januari 2023 di lapangan Santo Petrus Vatikan dan disemayamkan di Basilika Santo Petrus mulai hari Senin besok. Upacara pemakaman akan dipimpin langsung oleh Paus Franciscus. Para pemimpin dunia mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Paus Emeritus Benedictus XVI melalui akun Twitternya. Mulai dari sekjen PBB Antonio Guterres hingga Presiden Brazil, Jair Bolsonaro menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Benedictus. Paus Emeritus Benedictus XVI meninggal dunia usia pada usia 95 tahun di Sabtu 31 Desember atau nyaris satu dekade setelah beliau mengundurkan diri pada tahun 2013 lalu. Dan berikut profil singkat dari Benedictus yang memiliki nama lahir Joseph Razinger. Benedictus menjadi Paus pertama sejak abad pertengahan atau dalam enam abad terakhir yang mundur sebagai pemimpin gereja katolik sedunia karena sakit. Paus Benedictus XVI resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pemimpin Tahto Suci Vatikan pada 28 Februari 2013. Alasannya beliau terlalu tua untuk menjadi pemimpin umat katolik. Usianya sepuh sudah 85 tahun, karena itu ia merasa tidak sanggup menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Mantan Kardinal Joseph Razinger ini sebelumnya diangkat menjadi Paus Benedictus XVI pada 2005, menyusul wafatnya Paus Johannes Paulus II. Dirinya menjadi Paus di usia 78 tahun, salah satu Paus tertua yang terpilih dalam sejarah. Mundura Paus ke-265 ini adalah yang keempat kali dalam sejarah Vatikan, yang terakhir terjadi tahun 1415. Benedictus berasal dari Jerman dan memiliki nama lahir Joseph Razinger. Dirinya merupakan anak termuda dari tiga bersaudara. Ayahnya adalah seorang polisi yang anti-Nazi. Sebagai bentuk pertahanan terhadap rezim Nazi, Razinger tergabung dalam gereja katolik Roma. Kondisi kesehatannya diketahui telah menurun sejak lama, hingga pada Rabu 28 Desember lalu, dan kondisi Benedictus semakin memburuk. Kita beralih ke sorotan lainnya. Saudara mengutip pandangan dan penilaian komunitas global yang disuarakan oleh dua lembaga multilateral, Dana Monetar Internasional IMF dan Bank Dunia, bahwa Indonesia di tahun 2022 sebagai the bright sport in dark, atau titik terang dalam kegelapan. Menuju akhir tahun 2022, ungkapan dua lembaga keuangan global IMF dan Bank Dunia perlu digarisbawahi semua elemen masyarakat, bahwa negara memiliki modal dasar yang cukup kuat untuk merespon tantangan di tahun 2023. Tahun yang masih berselimut ketidakpastian akibat faktor geopolitik, sektor keuangan global yang masih syarat, masalah hingga potensi ancaman dan tingginya inflasi di sejumlah negara. Di dalam negeri, jelang perhelatan pemilu juga menjadi catatan politik tersendiri bagi pemerintah, terutama oleh para relawan capres yang melakukan persiapan sejak tahun 2023. Dinamika politik ini harus diantisipasi seperti yang dilakukan salah satu relawan kita, Ganjar Nusantara, KGN. Menurut KGN, pemimpinan ke depan harus memiliki elektibilitas tinggi dan memiliki komitmen melanjutkan keberhasilan yang sudah dicapai pemerintahan saat ini, terutama dari sisi ketahanan energi, penguatan ekonomi kerayatan, stabilitas keamanan, dan pemerataan pembangunan infrastruktur. Informasi lainnya, Saudara Polri menangkap ratusan tersangka kasus terorisme sepanjang 2022. Polri mengedepankan upaya pencegahan atau preventive strike dalam penanganan terorisme. Polri menangkap 247 tersangka kasus terorisme selama 2022. Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan dalam penanganannya, Polri mengedepankan upaya pencegahan dengan penindakan atau preventive strike dalam penanganan terorisme. Kapolri menjelaskan dengan upaya preventive strike ini pelaku teror berhasil diamankan sebelum melakukan aksinya dan masyarakat merasa aman karena pelaku teror tidak sempat menimbulkan ketakutan melalui aksinya. Dari 247 tersangka terorisme terdiri dari 97 anggota Jemaah Islamiyah atau JI, 70 anggota Ansar Daulah, 46 anggota Jemaah Ansarut Daulah atau JAD, 28 anggota Negara Islam Indonesia atau NII, 4 anggota Mujahidin Indonesia Timur atau MIT, 1 tersangka lone wolf dan 1 tersangka teroris asing atau foreign terrorist fighter. Selama tahun 2022 terjadi penurunan aksi teror hingga 83% atau 5 kasus dibandingkan tahun 2021. Pada 2022 terdapat 1 aksi teror, yakni bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat pada 7 Desember lalu. Kapolri menegaskan, Polri langsung melakukan penyelidikan usai bom bunuh diri terjadi di alaman depan Mapolsek Astana Anyar. Dari hasil penyelidikan dan penyelidikan, didapat 25 tersangka teroris yang terdiri dari 6 tersangka di Jawa Barat, 7 tersangka di Jawa Tengah, dan 12 tersangka di Sumatera Utara, di mana seluruhnya terafiliasi dengan jaringan JAD. Kapolri Jenderal Istio Sigit menyatakan telah berhasil memberantas kelompok teroris Muhajidin Indonesia Timur atau MIT di Poso, Sulawesi Tengah. Hingga selanjutnya dengan upaya pemulihan keamanan. Pada 2022 ini, Satgas Operasi Madagoraya di Poso telah menangkap 3 orang anggota MIT, sementara 1 orang masih dalam pengejaran. Kapolri memperkirakan 1 orang tersebut telah meninggal dan tengah dicari jasadnya. Kapolri mengungkapkan, selama tahun 2022 telah menangani 22 kasus investasi ilegal. Dari puluhan kasus tersebut, menyebabkan kerugian nasabah hingga 31 triliun rupiah. Kapolri Jenderal Polisi Istio Sigit Prabowo dalam rilis akhir tahun 2022, Polri mengungkapkan pihaknya menangani 28 kasus investasi ilegal selama 2022. Dengan total kerugian yang dialami nasabah mencapai 31,4 triliun rupiah. Kapolri menyatakan, dari 28 kasus investasi ilegal, 21 diantaranya telah berhasil diselesaikan. Jika dibandingkan tahun 2021, Kapolri Jenderal Istio Sigit menyatakan jumlah penyelesaian kasus meningkat 23,4 persen. Dari puluhan kasus investasi ilegal tersebut, terdapat sejumlah kasus investasi ilegal yang menonjol. Antara lain, kasus Binomo hingga DNA Pro. Pada kasus, Binomo menyebabkan kerugian 83,3 miliar rupiah dengan jumlah korban 140 orang. Sementara kasus DNA Pro Academy menimbulkan kerugian 343 miliar rupiah dengan jumlah korban kurang lebih 3.621 orang. Selain itu, kasus lain seperti kasus Kotex menimbulkan kerugian 24 miliar rupiah dengan jumlah korban 108 orang. Kasus PT FSB Akademi Pro-Fahrenheit menyebabkan kerugian 358,2 miliar rupiah dengan jumlah korban kurang lebih 1.449 orang. Dalam menangani kasus investasi ilegal ini, selain penegakan hukum, Polri juga melakukan pencegahan bersama dengan kementerian dan lembaga lainnya. Sebanyak 895 entitas keuangan ilegal diberhentikan operasi selama 2022. Polri berkomitmen akan terus menindak semua yang melakukan kejahatan dan berimplikasi terhadap kerugian keuangan masyarakat dan kekayaan negara. 11 tahanan di Mako Polresta Balikpapan melarikan diri Sabtu dini hari tadi dengan membobol ventilasi udara menggunakan gergaji besi. Hingga kini polisi masih melakukan pengerjaan terhadap 8 orang tahanan yang masih buron sementara 3 lainnya berhasil diamankan. 11 tahanan di Mako Polresta Balikpapan Sabtu dini hari melarikan diri. Para tahanan kabur dengan cara menggergaji ventilasi udara kemudian turun dengan mengikatkan sarung keluar tahanan. Kapolresta Balikpapan, Kombespol, Tirdi, Hadmiar, Soh membenarkan kejadian itu. Saat ini 3 tahanan berhasil ditangkap ke Bali sementara 8 lainnya masih buron. Para tahanan yang kabur merupakan tahanan dengan kasus perlindungan perempuan dan anak atau PPA. Kepolisian juga akan menyelidiki gergaji dan sarung yang masuk ke ruang tahanan serta memeriksa petugas yang tengah berjaga di ruang tahanan saat itu. Semua benar terjadi tahanan wargan diri bisa pukul 24.05 pagi malam dan 3 orang sudah kita tangkap pada pukul 3 dini hari dan selebihnya masih kita lakukan pengejaan semoga yang lain akan kita lakukan pengejaan dan kita hembau harga masyarakat ataupun ada yang terlihat ataupun masih terlalu berikan kepada kami ataupun yang persalutan segera menyerahkan diri untuk kita lakukan proses terlalu lebih lanjut Tirdi menjelaskan kepolisian hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap 8 orang tahanan yang masih buron dengan mengarahkan seluruh babin kamtidmas serta petugas intelijen Andri Aprianto dari Balikpapan menghaporkan Saudara Badan Nasional Penanggulangan Bencana menghentikan operasional rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran per 31 Desember 2022 kemarin seiring tren penurunan kasus COVID-19 menurun Perhentian operasional RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta disampaikan melalui surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kepala BNPB Lejen Suharyanto dalam surat itu mengungkapkan bahwa keputusan tersebut sehubungan dengan menurunnya kasus COVID-19 di Indonesia dan mempertimbangkan jumlah keterisian kamar khususnya RSDC Wisma Atlet Kemayoran yang berkurang secara signifikan sampai dengan akhir November 2022 Koordinator Humas RSDC Dr. Mintoro Sumego mengungkapkan bahwa RSDC Wisma Atlet Kemayoran tidak ditutup total dan terdapat satu tower yang disisakan sebagai langkah antisipasi yakni Tower 6 Di Wisma Atlet ini dengan adanya pengurangan pasien kita menyediakan satu tower saja yaitu Tower 6 untuk perawatan pasien ini kenapa digunakan Tower 6 ini karena di Tower 6 ini adalah akses yang paling mudah untuk masuk ke Wisma Atlet terli luar lalu yang kedua di Tower 6 ini adalah tempatnya adanya unit gawat darurat lalu di Tower 6 ini ada tempat juga untuk ICU intermediate care unit dan high care unit yang jumlahnya ada 97 tempat tidur Tower RSDC dapat menampung sekitar 1.600 pasien RSDC Wisma Atlet sempat mengoperasikan 7 tower atau seluruh tower yang dipunya saat kasus COVID-19 di Indonesia sedang tinggi kapasitas RSDC Wisma Atlet dapat menampung sekitar 24.000 pasien informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini klik Indonesia pagi segera kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Saya Trires Mahrim Menteri Sosial Republik Indonesia mengucapkan Seluruh Pemirsa Selamat Natal dan Tahun Baru 2023 Semoga di tahun yang baru kita semua memiliki semangat baru untuk menghadapi segala tantangan dan diberikan keselesaan serta kebahagiaan dan kesejahteraan Mari kita satukan semangat membangun bangsa serta membangun kepedulian terhadap sesama Indonesia pulih lebih cepat bangkit lebih kuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalium Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Terima kasih Makanya rasanya rasanya itu nyesep banget tapi aja serius sama dia Untuk urusan narasumber cari yang berkumpeten Halo Pak kita udah di lokasi Lupa saya saya emang gak sibuk Bapak sudah munggu dari tadi Ayo Ayo Halo Pak Caby tamu kita sudah mau sampai ya Hah? Kalau misalkan dengan LNM Prima ya Mereka pakai model labut Kepmek Kepmek ya Hah? Dua Masih Ada yang mau Abang ngomongin Hah? Ini begini aja Jangan lupa nonton ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhajir Effendi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Budayaan Pada kesempatan ini Mengucapkan selamat Tahun Baru 2023 Bagi seluruh Pemirsa Televisi Republik Indonesia Semoga Tahun Baru 2023 Menjadi harapan yang baru Yang selalu membaik Di sepanjang tahunnya Memasuki Tahun Baru Kita harus selalu bersemangat Dalam mempercepat Pulihnya Bangsa Indonesia Dari pandemi COVID-19 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara Terima kasih Anda Masih bersama Klik Indonesia Pagi TVRI Sebagai salah satu wilayah Administratif Kabupaten Organ Komering Ulu Timur Atau Oku Timur Memiliki salah satu ikon objek wisata Yaitu bendungan perjaya Yang terletak di kecamatan Martapura Bendungan perjaya Yang terletak di kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur ini Memiliki luas 120 ribu hektare Bendungan perjaya Selain menjadi salah satu objek wisata Di kabupaten Oku Timur ini Sebagai bagian dari jaringan Irigrasi Komering Yang membendung sungai Komering Hingga dapat pengairi daerah Komering Macan, Belitang, Bahuga Serta mancak kabau Dan tulang bawang lampung Bendungan perjaya juga memiliki potensi Untuk energi listrik terbarukan Dengan memanfaatkan daya air yang ada Pada saluran sekundernya Oku Timur Oku Timur juga memiliki objek wisata Pemandian alam batu mencar Yang berada di desa mencar Jaya kecamatan Jayapura Oku Timur Mata airnya yang mengalir berasal Dari bukit batu mencar Sehingga airnya begitu jernih Selain itu Salah satu peninggalan nenek moyang Yang berada di Oku Timur Yaitu rumah limas Rumah limas adalah rumah tradisional Yang memiliki ciri khas tersendiri Baik dari bentuk dan fungsi pada setiap ruangan Yang dikaitkan dengan nilai-nilai budaya religius Atau keagamaan Nilai kesopanan Nilai gotong royong Dan nilai estetika Bahkan memiliki fungsi tambahan Yaitu fungsi ruang pada pelaksanaan upacara-upacara adat Keaneka ragaman budaya adalah Salah satu ciri masyarakat kabupaten Oku Timur Hal ini yang membuat Oku Timur Berbeda dengan tempat-tempat lainnya Suku Oku Timur Ataupun Komering yang ada di Oku Timur itu Berasal dari kepaksian skala bahak Oh gitu ya Lokasinya sebelah selatan Danau Rano yaitu di daerah Belalau Tepatnya di negeri besar Oh jadi masih berhubungan dengan Oku Selatan ya Pak Jadi bisa dikatakan bisa menjaga Tapi bisa dikatakan ya nyaris terlupakan budaya Oku Timur Oh begitu Ya berkebetulan barangkali masih adalah Beberapa tokoh yang bijak untuk menertahankan ini Kolaborasi serta hidup saling berdampingan Antara umat beragama Inilah yang menjadikan kabupaten ini Sebagai tempat yang sangat nyaman dan harmonis Serta sebagai daerah yang sangat pluralistik Kabupaten Oku Timur terdiri dari berbagai kebenekaan di dalamnya Saling menghormati budaya serta agama adalah kunci Hidup berdampingan dan saling rukun antara satu sama lain Sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan Terus melakukan upaya untuk berbenah Khususnya di sektor pariwisata Dengan melakukan penataan pada objek wisata yang ada di Oku Timur Sehingga ke depan Oku Timur dapat lebih maju dan mulia Warga desa Sambalagi Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morawali Provinsi Sulawesi Tengah Yang berpatasan dengan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Akhirnya bisa menikmati listrik setelah sebelumnya mereka hidup dalam kegelapan selama puluhan tahun Bupati Morawali Dr. Andos Taslim yang didampingi manajer UP2K PT PLN Sulu Tenggo Rahmatan Melakukan peresmian jaringan listrik di desa Sambalagi Kecamatan Bungku Pesisir Dengan diresmikannya jaringan listrik tersebut Maka penantian panjang warga desa selama puluhan tahun akhirnya bisa dinikmati Pembangunan jaringan listrik di setiap pelosok desa merupakan salah satu program kerja yang telah dicanangkan pemerintah Kabupaten Morawali dibawah kepimimpinan Pak Hajud Program tersebut merupakan salah satu bukti nyata yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan Perlu diketahui pembangunan jaringan listrik di desa Sambalagi Kecamatan Bungku Pesisir oleh pemerintah Kabupaten Morawali itu menghabiskan anggaran kurang lebih 5 miliar rupiah Pemerintah Kabupaten Morawali ini sudah, Alhamdulillah, tadi kepada Pemerintah Kabupaten Morawali kita jaja Bukan banyak jaringannya, kalau ada kayu, tanaman yang kita mau kena kabupat, kita tepat Bukan usah lagi minta ke arah itu begini Kira-kira kabupaten Morawali, akhirnya, kan? Kira-kira kabupaten Morawali kita ya Pas-pas, hari, butuh kabupat, tepulia kebuk Karena di usaha biasa di rumah- rumah di mana Kena kita setelah menjadi bawa Persemiah penyelahan listrik di desa Di mana kita ketahui bersama bahwa pembangunan ini tentu menutupkan Bukan hanya semangat saja Tapi semangat yang luar biasa Di setelah segi, stakeholder yang ada Sementara itu, manajer UP2K PT PLN Sulutenggo Rahmatan mengatakan Pembangunan jaringan listrik merupakan bukti pemerintah Hadir untuk rakyat dalam menuntaskan persoalan dasar warga Rival di Kalbajang, kontributor TVRI Sulawesi Tengah Tikar tangan Lapia Pandan merupakan salah satu kerajinan tangan unggulan Dari negari Padang, Laweselatan, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat Kerajinan tikar ini bahkan sudah berjalan hingga 3 generasi Dan sudah menyentuh pasar mancanegara Beginilah cara pembuatan tikar tradisional Atau lebih dikenal dengan Lapia Pandan Buatan kelompok wanita tani sejahtera Yang ada di Nagari Padang, Laweselatan, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat Pembuatan Lapia Pandan yang masih menggunakan tangan manusia Dengan cara dianyam ini Sudah banyak membantu masyarakat sekitar dalam menopang kehidupan sehari-hari Satu lay tikar yang siap dianyam dihargai Rp20.000 atau ditukar 2,5 liter beras Usaha Lapia Pandan ini sudah bertahan dari tahun 1909 hingga sekarang Dan kini diteruskan oleh generasi ketiga dengan membentuk kelompok wanita tani sejahtera Kini usaha tikar tradisional Lapia Pandan ini sudah mencapai ke tingkat nasional Dengan kebutuhan konsumen 100 kodi sebulan Bahkan akan menyentuh pasar manca negara Yulmi Wati mengatakan masyarakat dianjurkan untuk menanam pandan berduri di setiap rumah Agar mudah mencari bahan baku produksi tikar Lapia Pandan Tim Liputan TVRI melaporkan Sudah informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia pagi kali ini Akhirnya saya Andin Wijaya Ya dan saya Teguh Fajri mewakili suruh rapi kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Saksikan Jendela Negeri sesat lagi bersama Silka dan Reza Selamat pagi dan sampai jumpa Saksikan Jendela Negeri sesat lagi Jendela Negeri sesat lagi bersama Silka dan Reza